Halo kawan-kawan, hari ini saya sedang mem-brief teman saya ini yang PPG Piloting pertama Kedua ya, ini mau praktek UKIN nanti, minggu depan Jadi rentangnya tanggal 11 sampai tanggal 15 Jadi saya mau brief, ini juga berdasarkan beberapa kasus teman-teman yang di komentar Youtube juga Nah ini sekalian saya video buat teman-teman, biar teman-teman juga tau bagaimana strateginya Oke, Bumut Mainah, Matematika ya Bu? Pokoknya gini Bu, nanti sampean ngajar di kelas karena memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Kalau tahun sebelumnya kan kita mungkin hanya 30 minimal maksimum 40 Jadi enak, kita nanti kalau dulu kita itu bebas mau apa ya, kayak membuat angle, variasi itu enak Jadi bahkan kita pakai sistem katuk-kat itu enak Tapi kalau sekarang kan memang agak susah karena kita harus ada video yang versi full 2JP Kalau di SMP berarti 80 menit ya 2JP dan harus kamera statis setidaknya Dan biasanya kalau kita gerak ngikutin kegiatan guru juga boleh-boleh aja Ketika siswa mengerjakan kita ngikutin boleh-boleh aja sebenarnya Cuman banyak kasus di teman-teman Youtube itu ketika gerak-gerak itu akhirnya ada yang tertangkap Misalnya kayak siswa lagi nyemil, teman guru lewat dan lain sebagainya Jadi kayaknya lebih aman nanti kita pakai kamera statis aja Kamera tak taruh di belakang pokoknya sammen kelihatan, siswa kelihatan dari punggu gak masalah Nanti juga sammen pakaikan mic wireless biar lebih jelas suaranya Terus nanti karena 80 menit sammen nanti saranku ngajar seluasnya aja, senatural mungkin Jadi teman-teman itu banyak di viewer itu yang berkali-kali sampai 4 kali Karena mereka di tengah jalan lupa ulangi, lupa ulangi Kalau sammen nanti saranku ketika lupa, yaudah bilang aja Bentar nak, ini ibu agak lupa sedikit, bentar ya ibu mau cek dulu materinya Jadi gak apa-apa, natural aja kayak ngajar Kalau haus minum aja, gak usah ditahan sampai tenggorokan kering Normal aja, wajar aja, gak masalah Karena memang ini tujuannya adalah peserta itu ngajar dengan normal Sesuai apa adanya, cuman di video gitu Dan videonya nanti dikirim Jadi senormal mungkin, otomatis nanti targetnya 80 menit ya Saran saya sih, kalau bisa jangan sampai kurang lah Kalau bisa jangan sampai kurang Lebih baik, lebih lah, atau cukup gitu Jadi nanti triknya, kalau misalnya kegiatan ibu nanti misalnya tidak bisa diulurkan sampai 80 menit Mungkin bisa diselipi icebreak yang banyak Atau mungkin permainan yang banyak, tapi misalnya cukup ya gak masalah gitu Gitu bu ya? Nah terus, apa lagi ya? Nanti Yang 80 menit itu nanti akan kubantu untuk mengingati juga Ibu juga nanti bisa sedia jam tangan gitu untuk mengingatkan Gak masalah kalau peserta lihat jam tangan juga gak masalah Kan guru juga lumrah lihat jam tangan ketika ngajar ya Buat pengingat ibu, saya juga nanti akan mengingatkan sampai juga Waktunya kurang berapa gitu Intinya sengsuwanteh gitu ya Natural gitu, pokoknya kalau pengen guyon, guyon aja sama siswa Ada siswa yang ngantuk, ditegur, tegur aja Siswa itu gak harus perfect kok di dalam video Kan memang natural gitu Karena banyak persepsi teman-teman ketika bikin video Ada siswa yang rame gak berhatian Mereka akhirnya kesel terus di cut Ngulangi lagi karena gak concern gitu Harusnya itu yaudah gak apa-apa Itu malah bagus Akhirnya ada adegan yang bisa berpotensi untuk improvement Kemampuan guru dalam mengondisikan siswa Karena siswa yang tiba-tiba guyon Kita ingatkan berkelahi Kita ingatkan dan seterusnya Pokoknya seng natural Pokoknya sebiasa mungkin satu take selesai gitu Kalau take berkali-kali waduh cawap nanti ya Itu nanti video full Karena kita butuhnya video full Statis, kamera cuma satu yaudah gitu aja Nanti kalau udah selesai baru nanti kubantu Untuk ngedit dipendekan Sesuai kebutuhan yang video yang kedua Berapa menit bu? Yang dipendekan 30 menit Minimal 30 menit atau maksimal? Maksimal 30 menit minimal? Maksimal 20 menit Oh 20 enak berarti ya Oke Jadi itulah kira-kira ya Terus nanti kita ambilnya Senin Ambil aja kelas yang paling pinter-pinter Walaupun gak ngajar di kelas itu gak masalah Jadi ini teman-teman Teman saya ini saya sarankan Ambil kelas yang memang siap gitu Diajak praktek Jadi kelas disini ada kelas unggulannya Jadi langsung saya suruh ambil kelas unggulan Walaupun beliau gak ngajar di kelas unggulan Jadi biar bisa lebih kondusif Dan bisa supportif lah kegiatannya gitu ya Oke apalagi Bisa aman lah RPP-nya bisa aman ya RPP-nya ya Oke Pokoknya gini Tadi teman saya itu juga nanya Takutnya ketika pelaksanaan Terus ada kegiatan yang tidak sesuai RPP gitu ya Nah teman-teman misalnya terjadi seperti itu Gak usah khawatir Nganjar natural kok ada yang kelupaan gitu ya Dan kelupanya sudah terlewat Gak bisa diulangi lagi Gak usah bingung-bingung Nanti kalau mau ngunggah File RPP-nya diubah aja Disesuaikan dengan apa yang ada di video gitu Misalnya yang terlewati ya sudah dihapus Ada yang teroper harusnya ini bagian nomor 3 ini Malah jadi nomor 7 Yaudah tinggal dioper aja Jadi ketika video udah jadi Gak sesuai RPP Ya RPP-nya disesuaikan Jangan memaksa video harus sesuai Nanti tek ulang lagi Capek lagi ya Gitu Nantinya gitu kawan-kawan ya Oke Apa lagi ibu Jelas lah Itu tau Jelas ya Oke Selebihnya Jalali belajar kanggo UPE Itu yang paling penting ya Jadi Belajar-belajarlah Kalau ikin insya Allah aman Kemarin teman-teman Kelulusan piloting 1 Gak salah Itu teman-teman Alhamdulillah banyak yang lolos teman-temanku Yang ketika ambil videonya juga Biasa-biasa Wai Kemudian apa Durasinya juga ada yang kurang Yuk lulus Gitu Artinya kan memang Gak usah khawatir Piloting gue dipermudahlah guru Terus prosesnya cuman sebulan gitu ya Video praktik pembelajaran cuman satu kali Yukin tak ya Kalau aku dulu ada PPL 1 PPL 2 Aduh ribet gitu Jadi Terus yang optimis Gak usah kepikiran neko-neko gitu ya Cuman memang kemarin ada yang gak lulus Cuman gak lulusnya itu bukan karena videonya jelek Atau langkah-langkah gak terlewati Atau waktunya kurang gak Videonya gak terbaca Nah ini yang penting Sampai nanti ketika video udah tak bantu Tak edit Kita kirim kesampaian Saman unggah di drive Drive-nya nanti Ojo gak Atau jangan pake Gmail pendidikan Jadi jangan pake belajar ID Kalau pake belajar ID Biasanya kalau pengujinya gak punya belajar ID Bukanya pake email biasa Gak bisa dibuka gitu Jadi paling aman pake email biasa Jangan lupa diatur juga status aksesnya Jadi aksesnya biar Bisa semua orang bisa melihat gitu Kalau gak diatur bahaya Jadi yang gak lulus itu rata-rata ya Karena memang videonya gak bisa dibuka Video yang gak bisa dibuka Ya akhirnya ya wis gitu Nah terkait misalnya pembelajaran nanti Gak ada PCKnya Gak ada teknologinya Gak ada medianya Itu gak masalah Masih bisa dinilai Walaupun nilainya nanti gak bisa balik Gak bisa sangat baik maksudnya Tapi kan setidaknya pasti kalau ada tugasnya Sudah dilaksanakan video Sudah dilaporkan Bisa dilihat Pastilah di rentang baik Pasti bisa dicapai Karena Bu Nunuk sendiri Dan pihak perwakilan GTK Sudah menyampaikan Standarnya adalah Bisa dapet serdik atau lulus Yaitu Kualifikasinya adalah Baik Bukan sangat baik Tapi baik Jadi gak usah mikir yang sangat baik Pokoknya ini numpuk Insyaallah baik Udah bisa tercapai Menupu ya Aman ya Oke moga-moga sukses ya Teman-teman juga yang persiapan Semoga semuanya juga bisa sukses Ya Sip Selamat menikmati